Kisah Napoleon Bonaparte, Kaisar Terbesar Dalam Sejarah Perancis Napoleon Bonaparte, tahun 1769-1821, juga dikenal sebagai Napoleon I, adalah seorang pemimpin militer dan Kaisar Perancis yang menaklukkan sebagian besar Eropa pada awal abad ke-19, lahir di Pulau Corsica. Napoleon dengan cepat naik pangkat militer selama Revolusi Perancis, tahun 1789-1799. Setelah merebut kekuasaan politik di Perancis dalam kudeta 1799, ia memahkotai dirinya sendiri sebagai Kaisar pada tahun 1804. Cerdik, ambisius dan ahli strategi militer yang terampil, Napoleon berhasil melancarkan perang melawan berbagai koalisi negara-negara Eropa dan memperluas kerajaannya. Namun, setelah invasi Perancis yang berujung kekalahan ke Rusia pada tahun 1812, Napoleon turun tahta dua tahun kemudian dan diasingkan ke Pulau Elba. Pada tahun 1815, ia secara singkat kembali berkuasa dalam kampanye Hundred Days-nya. Setelah kekalahan telak di pertempuran Waterloo, ia turun tahta sekali lagi dan diasingkan ke Pulau Terpencil St. Helena, tempat ia meninggal pada usia 51. 1. Awal karir militer Napoleon Napoleon Bonaparte lahir pada tanggal 15 Agustus tahun 1769, di Ajaxio, di Pulau Mediterania, Corsica. Dia adalah anak kedua dari delapan anak yang masih hidup yang lahir dari Carlo Buonaparte, tahun 1746 sampai tahun 1785. seorang pengacara, dan Letizia Romalino Buonaparte, tahun 1750 sampai tahun 1836. Meskipun orang tuanya adalah anggota bangsawan kecil Corsica, keluarganya tidak kaya. Tahun sebelum kelahiran Napoleon, Perancis mengakuisisi Corsica dari negara kota Genoa, Italia. Napoleon kemudian mengadopsi ejaan bahasa Perancis dari nama belakangnya. Sebagai seorang bocah lelaki, Napoleon bersekolah di daratan Perancis, tempat ia belajar bahasa Perancis, dan lulus dari Akademi Militer Perancis pada 1785. Ia kemudian menjadi letnan kedua di Resimen Artileri Tentara Perancis. Revolusi Perancis dimulai pada 1789, dan dalam tiga tahun revolusioner telah menggulingkan monarki dan memproklamirkan sebuah Republik Perancis. Selama tahun-tahun awal revolusi, Napoleon sebagian besar cuti dari militer dan rumah di Corsica, di mana ia menjadi terafiliasi dengan Jacobin, sebuah kelompok politik pro-demokrasi. Pada 1793, setelah bentrokan dengan gubernur nasionalis Corsica, Pasquale Pauli, tahun 1725 sampai tahun 1807, keluarga Bonaparte melarikan diri dari pulau asalnya ke daratan Perancis, tempat Napoleon kembali ke tugas militer. Di Perancis, Napoleon bergabung dengan Augustin Robespierre, tahun 1763 sampai tahun 1794, sodara pemimpin revolusi Maximilien Robespierre, tahun 1758 sampai tahun 1794, seorang Jacobin yang merupakan kekuatan utama di balik pemerintahan teror, tahun 1793 sampai tahun 1794, masa kekerasan melawan musuh revolusi. Selama waktu ini, Napoleon dipromosikan menjadi pangkat brigadir jenderal di tentara. Namun, setelah Robespierre jatuh dari kekuasaan dan dinyatakan bersalah, bersama dengan Augustin, pada Juli tahun 1794, Napoleon secara singkat dimasukkan ke dalam tahanan rumah karena hubungannya dengan persaudaraan tersebut. Pada 1795, Napoleon membantu menekan pemberontakan kerajaan terhadap pemerintah revolusioner di Paris dan dipromosikan menjadi jenderal besar. 2. Perjalanan dalam meraih kekuasaan di Perancis Sejak 1792, pemerintah revolusioner Perancis terlibat dalam konflik militer dengan berbagai negara Eropa. Pada 1796, Napoleon memerintahkan pasukan Perancis yang mengalahkan pasukan Austria yang lebih besar, salah satu saingan utama negaranya, dalam serangkaian pertempuran di Italia. Pada 1797, Perancis dan Austria menandatangani perjanjian Campo Formio, menghasilkan keuntungan teritorial untuk Perancis. Tahun berikutnya, Direktori, kelompok lima orang yang telah memerintah Perancis sejak 1795, menawarkan untuk membiarkan Napoleon memimpin invasi ke Inggris. Napoleon menentukan bahwa pasukan Angkatan Laut Perancis belum siap untuk melawan Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang superior. Sebaliknya, ia mengusulkan invasi ke Mesir dalam upaya untuk menghapus rute perdagangan Inggris dengan India. Pasukan Napoleon mencetak kemenangan melawan penguasa militer Mesir, Mamluk, pada pertempuran piramida pada Juli tahun 1798 segera. Bagaimanapun, pasukannya terdampar setelah armada Angkatan Lautnya hampir hancur oleh Inggris di pertempuran Sungai Nil pada Agustus tahun 1798. Pada awal 1799, pasukan Napoleon melancarkan invasi ke Suriah yang dikuasai ke Kaisaran Otoman, yang berakhir dengan pengepungan yang gagal untuk merebut Akre, yang terletak di wilayah Israel. Musim panas itu, dengan situasi politik di Perancis yang ditandai oleh ketidakpastian, Napoleon yang selalu ambisius dan licik memilih untuk meninggalkan pasukannya di Mesir dan kembali ke Perancis. 3. Peristiwa Kudeta 18 Brumaire Pada November tahun 1799, dalam sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Kudeta 18 Brumaire, Napoleon adalah bagian dari kelompok yang berhasil menggulingkan direktori Perancis. Direktori itu diganti dengan konsulat beranggotakan tiga orang, dan Napoleon menjadi konsul pertama, menjadikannya tokoh politik terkemuka Perancis. Juni tahun 1800, pada pertempuran Marengo, pasukan Napoleon mengalahkan salah satu musuh abadi Perancis, Austria, dan mengusir mereka dari Italia. Kemenangan itu membantu memperkuat kekuatan Napoleon sebagai konsul pertama. Selain itu, dengan perjanjian Amiens pada tahun 1802, Inggris yang lelah perang setuju untuk berdamai dengan Perancis, meskipun perdamaian hanya akan berlangsung selama satu tahun. Napoleon bekerja untuk mengembalikan stabilitas ke Perancis pasca revolusioner. Dia memusatkan pemerintahan, melembagakan reformasi di bidang-bidang seperti perbankan dan pendidikan, sains dan seni yang didukung dan berusaha meningkatkan hubungan antara rezimnya dan paus, yang mewakili agama utama Perancis, katolik, yang menderita selama revolusi. Salah satu pencapaiannya yang paling signifikan adalah kode Napoleon, yang merampingkan sistem hukum Perancis dan terus membentuk dasar hukum sipil Perancis hingga hari ini. Pada 1802, Amandemen Konstitusi menjadikan Napoleon konsul pertama seumur hidup. Dua tahun kemudian, pada 1804, ia memahkotai dirinya sendiri sebagai Kaisar Perancis dalam upacara mewah di Katedral Notre Dame di Paris. 4. Pernikahan Sang Kaisar Perancis Pada 1796, Napoleon menikah dengan Josephine de Beauharnais, tahun 1763 sampai tahun 1814, seorang janda yang enam tahun lebih tua darinya yang memiliki dua anak remaja, lebih dari satu dekade kemudian, pada 1809. Setelah Napoleon tidak memiliki keturunan sendiri dengan Josephine, ia membatalkan pernikahan mereka sehingga ia dapat menemukan istri baru dan menghasilkan ahli waris. Pada tahun 1810, ia menikahi Marie Luise, tahun 1791 sampai tahun 1847, putri Kaisar Austria. Tahun berikutnya, ia melahirkan putra mereka, Napoleon Francois Joseph Charles Bonaparte, tahun 1811 sampai tahun 1832, yang kemudian dikenal sebagai Napoleon II dan diberi gelar Raja Roma. 5. Pemerintahan Napoleon I Dari 1803 hingga 1815, Perancis terlibat dalam Perang Napoleon, serangkaian konflik besar dengan berbagai koalisi negara-negara Eropa. Pada 1803, sebagian sebagai sarana untuk mengumpulkan dana untuk perang di masa depan, Napoleon menjual wilayah Louisiana di Amerika Utara ke Amerika Serikat yang baru merdeka sebesar 15 juta dolar, sebuah transaksi yang kemudian dikenal sebagai pembelian Louisiana. Pada Oktober tahun 1805, Inggris memusnahkan armada Napoleon di pertempuran Trafalgar. Namun, pada bulan Desember tahun yang sama, Napoleon mencapai apa yang dianggap sebagai salah satu kemenangan terbesarnya di pertempuran Austerlitz, di mana pasukannya mengalahkan Austria dan Rusia. Kemenangan tersebut menghasilkan pembubaran Kekaisaran Romawi Suci dan penciptaan Konfedera Sirin. Mulai tahun 1806, Napoleon berusaha untuk melakukan perang ekonomi berskala besar melawan Inggris dengan pembentukan apa yang disebut Sistem Kontinental Pelabuhan Eropa untuk memblokade perdagangan Inggris. Pada 1807, setelah penaklukan Napoleon atas Rusia di Friedland di Prusia, Alexander I tahun 1777 sampai tahun 1825 dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Damai, Perjanjian Tilsit. Pada 1809, Perancis mengalahkan Austria di pertempuran Wagram, menghasilkan keuntungan lebih lanjut untuk Napoleon. Selama tahun-tahun ini, Napoleon membangun kembali aristokrasi Perancis, dihilangkan dalam revolusi Perancis, dan mulai membagikan gelar bangsawan kepada teman-teman dan keluarganya yang setia ketika Kekaisarannya terus berkembang di sebagian besar benua Barat dan tengah Eropa. 6. Kejatuhan Napoleon dan Pengasingan Pertama Pada tahun 1810, Rusia menarik diri dari sistem kontinental. Sebagai pembalasan, Napoleon memimpin pasukan besar-besaran ke Rusia pada musim panas 1812. Daripada melibatkan Perancis dalam pertempuran skala penuh, Rusia mengadopsi strategi mundur setiap kali pasukan Napoleon berusaha menyerang. Akibatnya, pasukan Napoleon berjalan lebih jauh ke Rusia meskipun tidak siap untuk perang yang diperpanjang. Pada bulan September, kedua belah pihak menderita banyak korban dalam pertempuran Borodino yang tidak pasti. Pasukan Napoleon berbaris ke Moskow, hanya untuk menemukan hampir seluruh populasi dievakuasi, Rusia yang mundur membuat api di seluruh kota dalam upaya untuk merampas persediaan makanan dan amunisi pasukan musuh. Setelah menunggu satu bulan untuk penyerahan diri yang tidak pernah datang, Napoleon dihadapkan dengan permulaan musim dingin Rusia, terpaksa memerintahkan pasukannya yang kelaparan dan kelelahan keluar dari Moskow. Selama mundur dari Moskow, pasukannya menderita pelecehan terus-menerus dari tentara Rusia yang tiba-tiba agresif dan tanpa ampun. Dari 600 ribu tentara Napoleon yang memulai perang, hanya sekitar 100 ribu yang berhasil keluar dari Rusia. Pada saat yang sama dengan invasi Rusia yang dahsyat, pasukan Perancis terlibat dalam Perang Semenanjung, tahun 1808 sampai tahun 1814, yang mengakibatkan Spanyol dan Portugis, dengan bantuan dari Inggris, mengusir Perancis dari Semenanjung Iberia. Kerugian ini diikuti pada 1813 oleh pertempuran Leipzig, juga dikenal sebagai pertempuran bangsa-bangsa, di mana pasukan Napoleon dikalahkan oleh koalisi yang mencakup pasukan Austria, Prusia, Rusia dan Swedia. Napoleon kemudian mundur ke Perancis, dan pada Maret tahun 1814 pasukan koalisi merebut Paris. Pada tanggal 6 April tahun 1814, Napoleon, yang saat itu berusia pertengahan empat puluhan, dipaksa turun tahta. Dengan perjanjian Fontainebleau, ia diasingkan ke Elba, sebuah pulau Mediterania dilepas pantai Italia. Dia diberi kedaulatan atas pulau kecil itu, sementara istri dan putranya pergi ke Austria. 7. Perang Waterloo dan akhir dari kejayaan Napoleon Bonaparte Pada tanggal 26 Februari tahun 1815, setelah kurang dari setahun dipengasingan, Napoleon melarikan diri dari Elba dan berlayar ke daratan Perancis dengan sekelompok lebih dari seribu pendukung. Pada tanggal 20 Maret ia kembali ke Paris, di mana ia disambut oleh orang banyak yang bersorak. Raja Baru, Louis ke-18, tahun 1755 sampai tahun 1824, melarikan diri, dan Napoleon memulai apa yang kemudian dikenal sebagai kampanye Hundred Days-nya. Setelah Napoleon kembali ke Perancis, koalisi sekutu Austria, Inggris, Rusia dan Rusia yang menganggap Kaisar Perancis sebagai musuh mulai bersiap untuk perang. Napoleon mengangkat pasukan baru dan berencana untuk menyerang terlebih dahulu, mengalahkan pasukan sekutu satu persatu sebelum mereka bisa melancarkan serangan terpadu terhadapnya. Pada Juni tahun 1815, pasukannya menyerbu Belgia, di mana pasukan Inggris dan Rusia ditempatkan. Pada tanggal 16 Juni pasukan Napoleon mengalahkan pasukan Rusia di pertempuran Ligny. Namun, dua hari kemudian, pada tanggal 18 Juni di pertempuran Waterloo dekat Brussel, Perancis dihancurkan oleh Inggris, dengan bantuan dari Rusia. Pada tanggal 22 Juni tahun 1815, Napoleon sekali lagi dipaksa untuk turun tahta. Pada Oktober tahun 1815, Napoleon diasingkan ke pulau Saint Helena yang terpencil. Di Inggris, di samudera Atlantik Selatan, dia meninggal di sana pada tanggal 5 Mei tahun 1821. Pada usia 51, kemungkinan besar karena kanker lambung. Selama masa kekuasaannya, Napoleon sering berpose untuk melukis dengan tangannya di rompinya, yang mengarah ke beberapa spekulasi setelah kematiannya bahwa ia telah menderita sakit perut selama bertahun-tahun. Napoleon dimakamkan di pulau itu meskipun ada permintaan untuk meletakkannya untuk beristirahat di tepi sungai Saint, di antara orang-orang Perancis yang sangat kucintai. Pada tahun 1840, jenazahnya dikembalikan ke Perancis dan dimakamkan di ruang bawah tanah di Les Invalides di Paris, tempat para pemimpin militer Perancis lainnya dimakamkan. Itulah kisah Napoleon Bonaparte, Kaisar Perancis yang pernah menguasai Eropa.